Pasangan Saskia Adyameka dan Hanung Bramantio akhirnya bisa membawa pulang putra mereka Brekata Bramantio yang lahir pada Jumat 23 Maret kemarin melalui proses sesar. Pasangan selebriti ini mengaku senang dan sangat bersyukur. Dengan berat dan panjang normal, putra mereka cukup sehat. Dan inilah keceriaan ketika mereka akan segera membawa si kecil pulang ke rumah. Kita udah mau pulang, adanya mau liat rumah nih nanti. Iya sayang, mau pulang ya. Alhamdulillah kita kemarin lahiran Jumat pagi, ini hari Minggu udah bisa pulang, aku juga udah ngerasa oke gitu kan. Berarti 3 kilo, panjangnya 48, semua normal sih Alhamdulillah. Walaupun ini bukan proses persalinan pertama bagi Saskia, namun entah mengapa, ia justru mengaku lebih panik menjelang persalinan anak keempatnya ini. Hal yang sama juga dirasakan oleh sang suami Hanung Bramantio, hingga detik-detik sang istri melahirkan. Namun semua kekhawatiran itu hilang sudah ketika Bray akhirnya lahir ke dunia. Terlebih anak keempat, mereka ini berjenis kelamin laki-laki. Yang tentunya menambah teman main bagi kakaknya Baikabah yang kini berusia 2 tahun. Dan senangnya karena ini cowok, jadi bisa main sama kakaknya. Karena kan kakaknya yang terakhir cowok, jadi ada teman mainnya. Ibil paling jika, dari kemarin dia ingin gendong bulu, kalah dia mengatakan bahwa, gimana? Kalau kalah, kamu seneng gak? Seneng. Seneng kalau kamu? Seneng. Jadi adiknya gak berantem pampak kamu lagi ya? Kapa gak berantem pampak kamu lagi ya? Aku senengnya karena aku juga rame banyak. Alhamdulillah, kemarin ternyata pas mau melahirkan, dipikir anak keempat kan makin tenangnya. Tapi justru kita berdua buat ngelahirin anak keempat, bukannya makin tenang, makin santai, tapi malah makin tegang ya. Iya. Gitu. Berekata Bramantio berarti kemurnian dari keluarga Bramantio. Sudah pasti menambah keramaian rumah pasangan yang menikah pada tahun 2009 silam tersebut. Memiliki banyak anak sebenarnya bukan rencana mereka. Namun Saskia sebagai seorang ibu justru merasa mendapat kepercayaan penuh dari Tuhan sebagai orang tua. Apakah itu artinya Saskia dan Hanung masih siap jika kembali diberi ngomongan? Ini udah lima soalnya ya sama bumi, jadi ini sebenarnya cowok ketiga gitu. Dan seneng aja sih jadi ngerasa lebih lengkap, lebih rame dan apa yang ngerasa dipercaya sama Allah buat dikasih amanah yang banyak. Kemudian pas udah saya mengakhirin, udah ya ini terakhir, udah terakhir. Sebenarnya bukan dia yang minta nambah juga, kalau ini emang kita juga gak ngejaga gitu kan, taunya emang Allah dikasih aja. Tapi abis ini mungkin akan ngejaga ya. Ngejaga sih. Seperti orang tua pada umumnya yang selalu menaruh harapan besar bagi anak-anak mereka, pun demikian halnya dengan Hanung dan Saskia. Ada tanggung jawab besar bagi keduanya untuk mendidik anak-anak mereka. Itu sebabnya keduanya mengaku lebih senang mengurus sendiri anak-anak. Tapi apakah yang dirasakan Hanung pasca kelahiran Bre? Benarkah ini membuat ia kian betah di rumah daripada harus mengurus pekerjaannya di luar rumah? Bakal saya sering bawa ke Jogja lah. Yang jelas kalau dia pergi lama-lama dan jauh, pasti jadi gak betah. Karena kan ada anak kecil kan, ya kemarin aja tiga aja pasti yang bikin pengen pulang tuh kan karena ada anak-anak, apalagi ada anak yang kecil. Jadi tiap ada anak kecil lagi pasti dia akan gak betah lama, jauh dari rumah. Terima kasih telah menonton!